Pemirsa selain karena faktor musiman jelang Ramadan, melemahnya nilai tukar rupiah juga mempengaruhi harga beberapa komoditas sepangan. Termasuk diantaranya adalah harga tahu dan tempe yang terdorong naiknya harga kedelai. Produsen tempe di Indonesia sebagian besar masih bergantung kepada kedelai impor dan sebagai bahan bakunya. Depresiasi rupiah yang terjadi seiring menguatnya dolar Amerika Serikat membuat harga kedelai impor naik. Saat ini produsen tempe Bogor masih mengandalkan stok kedelai di kooperasi sehingga kenaikan baru mencapai 100 rupiah per kilogram menjadi 7.400 rupiah. Namun jika stok semakin menipis dan rupiah masih terus melebah, para produsen mencemaskan kemungkinan mereka terpaksa harus gulung tikar.